Kiri Bilang Bos Kiri Bilang Bos Tersebut lebih baik untuk take down konten Memandang Aja Saya akan membuat Klarifikasi dan statement Mengenai apa yang terjadi saat ini adalah Assalamualaikum saya Alistin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perles Laran Kabar terbaru Terupdate tentang Resti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Resti dan Bilar Yang selalu mencuri Perhatian Kita semua Apabila kalian ingin tetap menggunakan kata-kata tersebut Saya mohon untuk dapat digunakan di tempat yang Akhir-akhir ini Seseorang yang bernama Lutfi Agisal Calon mantu Isda menjadi sosok yang viral di media sosial Dan diberitakan oleh banyak media Lutfi mampu menarik perhatian masyarakat Karena mempermasalahkan Kata anjay Lutfi mengatakan Jika kata anjay memiliki makna yang buruk Karena hal tersebut Kata anjay juga jadi ikut viral di media sosial Dan dibakai oleh banyak orang Termasuk para publik figur atau artis Setelah menimbulkan kehebohan Dan mendatangkan pro dan kontra Lutfi akhirnya memberikan klarifikasi Di kanal milik dia Lutfi mengatakan Bahwa dirinya tidak ingin membuat permasalahan Mengenai kata anjay Ini menjadi semakin besar Ia mengaku Mendapat banyak masukan Dikarenakan terjadi banyak hal yang Menimbulkan berbagai konflik Dan banyaknya masukan kepada dirinya Lutfi Dia mengatakan Saya tentunya tidak ingin Mempermasalahkan dan menjadikan ini Sebagai sebuah masalah yang jauh lebih besar Di salah satu kanal yang lain Setelah menuai banyak pro dan kontra Lutfi akhirnya menyatakan akan berhenti Lutfi menyerah Sudah ketir sama si anjay Si presiden anjay Ya Rizky Bilar Dan Para sohibnya Dan meneruskan Dia tidak akan Membahas kata anjay lagi Lutfi Lutfi tampaknya Tidak ingin semakin memperkeru keadaan Karena mempermasalahkan Kata anjay Karena sudah dapat endos banyak ya kali ya Atau apa ya Ya gak tahu Apakah yang disentin Dan banyak Menjadikan kontroversi Dan akhirnya sedikit diskreditkan Atau Didiskreditkan banyak orang Oke selanjutnya Namun karena banyaknya pro dan kontra Yang dapat menjadikan Sebuah gesekan-gesekan Lutfi mengatakan Ingin menyudahi Pembahasan Mengenai kata anjay Ya dan itu Dikuangkan dia Di kanal youtube Terbarunya Katanya Yes ya Wih Ini syarat Perdamaian Dengan Bilar Dan Lesti Sebagai Ibu negara Dan Bapak negara Anjay Meski begitu Lutfi Tidak akan melarang Dan mempermasalahkan Apabila ada Lembaga pemerintah Yang masih ingin melanjutkan Membahas Permasalahan Kata anjay Wah Jadi repot ya Masa sih Masalah Kata anjay aja Sekarang Masalah Masalah yang lain Banyak Masalah anjay aja Sebagai sebuah ya Kata yang konotasinya Gaul banget ini Yang merakyat Seperti apa Yang dikatakan Salah satu teman Bilar Yang mengatakan Bahwa HP merakyat Kalau ini Kata-kata Slogan-slogan Yang merakyat Lebih lanjut Lebih lanjut Yang mengatakan Namun pasti Lutfi menikaskan Bahwa ia akan berhenti Membahas Kata anjay Kata anjay Wih Wih Bendera putih Sekarang berhenti Nikis ya Namun Apabila Ada LSM Dan Lembaga Pemerintah Yang ingin melanjutkan Untuk Mengkaji Atau Membahas Masalah Mengenai Fenomena Yang viral ini Saya kembalikan Kepada seluruh Pihak-pihak tersebut Namun Saya pribadi Lutfi pribadi Ternyata Sudah tidak akan Lagi Membahas Ini Ya Bagaimana guys Teguannya dari Lutfi Untuk Ya Menaikan Sedikit Harga Mertabat Ya mungkin Juga endorse ya Apakah endorsenya Sudah semakin banyak ya Si Lutfi ya Ya Jadar juga dia sih Cuman ya Salah tembak Sepertinya Karena Anjay Semakin Digiring Menjadi Opini-opini Yang dikatip Nyatanya Leslar Pasukan Yang Sangat kuat Ya Yang Mencintai Fan fanatik Dari Lesti dan Bilar Yang Akhirnya Bilar mengelakkan Hal Banyol Kata-kata Ya Statement Berkaitan Dengan Anjay Yang itu Merupakan Sebuah Spontanitas Kata-kata Gaul Yang Tentu Hal itu Menarik Dan Banyak Gaulah muda Yang juga Ikut Menggunakan Bahasa itu Sebagai Bentuk Gegaulan Masa Ini Lalu Kira-kira Bagaimana Mungkin Terkait Hal ini Terkait Lutfi Yang Sudah Menyerah Dan Tak Mempermasalahkan Lagi Apakah Lutfi Sudah Membuka Hati Sudah Merasa Teredukasi Dirinya Sendiri Dengan Banyaknya Permasalahan Yang Ia Timbulkan Sendiri Bagaimana Mungkin Atau Yang Kedua Karena Tujuan Sudah Tercapai Kalau Followernya Nggak Naik Signifikan Cuma Lumayan Sudah Ada Kenaikan Begitupun Kanal Youtube Apakah Itu Tujuan Lutfi Atau Ada Yang Mengatakan Rumor Bahwa Lutfi Ini Analah Pansos Belaka Termasuk Yang tadi Juga Apakah Benar Seperti Itu Bagaimana Kira-kira Menurut Kalian Terkait Hal Ini Kalian Yang Bisa Menilai Terutama Pasukan Leslar Dan Juga Sohib Dari Bular Dan Yang Lain Kalian Umum Bisa Menilai Bagaimana Kira-kira Menurut Kalian Hal Ini Manakah Yang Lebih Benar Atau Ada Opsen Lain Pilihan Lain Terkait Hal Ini Atau Juga Peraduga Berkaitan Dengan Lutfi Ini Menurut Kalian Bagaimana Jangan Lupa Kalian Komentar Di Bawah Like Dan Subscribe Agar Keseruan Yang Berkaitan Dengan Lutfi Agisal Ini Ya Berakhir Dengan Bahagia Dengan Ya Kita Merasa Juga Apa Teredukasi Bukan Dengan Ini Dengan Pelajaran Yang Ditarik Dengan Apa 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 Dibuat Statement Atau Yang Apa Yang Disampaikan Lutfi Edukasi Tersebut Bagaimana Kalian Bisa Menilai Dan Memahami Ini Semua Oke Itu Aja Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Nyalakan Lontongnya Notifikasi Terbaru Dari Channel Ini Kalian Selalu Dapatkan Oke Terima kasih Telah Menonton Saya Doakan Kita Doakan Kita Baru Baru Bahwa Kita Semua Diberikan Kesehatan Dan Kekuatan Sehingga Selalu Bisa Nonton Acara Terkini Tentang Laesti Dan Bilari Yang Tentu Itu Akan Bikin Keuangan Kita Semua Terima Kasih Yuk Bye 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 Terima Tentu